Assalamualaikum teman-teman Oke, kali ini Seragnes lagi ada di Wilayah Bebakan Madang Di Pempatan Bogor ya Nah, kali ini kita akan coba Menyusui sungai Kita akan coba belajar mengenai Ini bisa batuan, bisa juga Dengan dinamika Hingosfer ya Karena saya sudah ada di sungai Jadi kita lihat ajar sekarang Mengenai Seperti apa Kenampakan atau morfologi dari Sungai, ini sungai bagian Atas, teman-teman Kan ada tiga ya biasanya Sungai bagian atas, ada yang bagian Tengah, ada yang bagian hilir Kalau yang misalkan mau tahu Karakteristiknya yang bagian hilir Seperti apa, bisa dilihat Di sini Nah, jadi ini ada Baku-bakunya besar ya Kita akan coba Lihat ya Saya akan Tutar videonya Jadi biar Teman-teman tahu ya Nah, ini teman-teman Ini Kenampakan dari Sungai, kalau di bagian hulu kan Lebarnya Sempit ya Karena memang Ada wilayahnya Tokografinya Wilayah Kebunungan Jadi Belum lebar ya Dia kemudian Arusnya cukup Ini lumayan Ya, lumayan tinggi Kemudian Ada Bebatuan ya Atau jeram-jeram Ini ciri khas karena Berada di Kebunungan Kalau ada yang tanya Kenapa bentuk Batunya Kalau bisa Bulat-bulat Ya, karena itu Memang kena Erosi Ya, jadi terkena Erosi Kemudian Menghaluskan Permukaan Batuannya Begitu ya Ini kebanyakan Batuannya Apa ya Andes Batuan vulkanik Kemudian Airnya Pasti Masih Jernih Karena Belum Terkontaminasi Oleh Polusi Masih sedikit Kalau di bagian Hulu Kemudian Untuk Erosinya Masih Kedalam Erosi Vertikal Jadinya Biasanya Banyak Jeram Yang dalam Kayak ini Ini Kalau teman-teman Masuk kebawah Itu nanti Bisa keseret Ya, karena ini Arusnya kan Kebawah Menukik ya Jadi Dia itu Mengerosi Langsung Di sana Jadi Bahaya ya Teman-teman Kalau main Jangan ke sana Ke sungai Seperti ya Ini Disampingnya Itu ada Banyak Masih banyak Kepohonan Ini ada Penampakan Abaikan aja Ya Ini Sekelingah Ini Di Vila Jadi Vilanya Di Tebing Sebuah sungai Ini Batuan Ini Ada Bekas Erosinya Kelihatan Sih Nah Ini Level Dari Pengerosian Ini Layar Ada Lapisan Lapisan Ini Menendakan Adanya Erosi Sisa Bekas Erosi Jadi Contoh Kalau kita Belajar Sungai Belajar Mengenai Batuan Bisa Langsung Ke sungai Seperti Ini Ke Sungai Bagian Atas Sungai Bagian Hulu Batuannya Masih Besar Besar Ini Hasil Erupsi Erupsi Gunung Jaman Dulu Kemudian Setelah Itu Mengalami Perubahan Karena Proses Fluvial Airan Sungai Ini Kalau Misalkan Lagi Hujannya Besar Airnya Bisa Penuh Bisa Banjir Bandang Jadi Harus Hati-hati Oke Ini Saya Ambil Batuan Batuan Batuannya Sudah Mulai Melapuk Gampang Karena Ini Sudah Kena Pencucian Oleh Sungai Kenapa Sedimen Lumpur Halus Di Sungai Ini Karena Batuannya Gampang Ini Sudah Tererosi Kuat Kemudian Oleh Gaya Air Ini Gampang Air Apu Dulunya Keras Ini Nanti Jadi Lumpur Jadi Lumpur Ini Nanti Jadi Sedimen Ada Banyak Sebatuan Kalian Bisa Nanti Ambil Kalau Ke Sungai Seperti Ini Bisa Dijadikan Bahan Untuk Praktikum Geografi Ini Yang Ijau Ini Akar Akar Pohon Pohon Itu Sebagai Resapan Air Oke Teman Teman Jadi Sekian Dulu Untuk Video Kali Ini Pembelajaran Geografi Mengenai Dinamika Hidrosfer Dan Batuan Jadi Usahakan Kalau Sekarang Di Jaman Sekarang Kalian Belajar Itu Langsung Kelapangannya Ke Objek Ya Konteks Jadi Biar Langsung Paham Kalau Hanya Lihat Di PowerPoint Di Gambar Itu Kan Gak Asik Ya Terima kasih Kita Lanjut Lagi Nanti Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warah Wb 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 Hanya Hanya